Kita bewaanin lagi ya, nih gue kasih tau kalian cara lawan Arlott yang baik dan benar Pertama, kalian tuh gak boleh yang namanya Di apa, kalau lawan Arlott tuh jangan langsung pasif skill 1 kombonya Tapi kita langsung aja ulti p3 Karena Arlott itu gak punya skill dash Nah itu kan Oke, mati nih Hachrot, nice Tuh kayak gitu guys Disini kita selen sama Arlott Gue tuh udah mulai jengkel guys Akhir-akhir ini tuh lawan DXP tuh keras semua Kayak batu, Lutpi, terus Ruby, siapa lagi itu Freya Hero-heronya tuh DXP sekarang tuh keras-keras semua guys Ini kayaknya gue harus ganti build baru ini guys Build sekarang tuh agak susah Oke, disini kita udah masuk ke ingamenya Disini kita langsung aja ambil Skypiercer ya guys Seperti biasa Ini kita bantuin dulu si Granger-nya guys Kita selen sama Arlott Arlott-nya Ya, Arlott-nya full damage kayaknya guys Dari emblemnya diliat-liat ya Oke, ini kita sumbangin skill 1 Buset dah itu Tigreal, Tigreal Tigreal-nya Dapat gak itu Sebenernya gak worth it sih guys Kalo ngerusul sebagai Tigreal sekarang itu Oke, ini kita cicil aja guys Kita level 1 kayak gini masih menang ya Nah, tuh, tuh Sekarot dia Nah, sekarot kan Ini gue ada Petri guys Ini gue skill 1 Petri mati dia ini Nah Nah, tuh kan mati kan guys Tadi itu Teori ancaman doang itu guys Petrify-nya Gue tuh cuman Apa ya Gue tuh kasih tau Pokoknya gue cuman Apa ya Ancaman doang itu tadi Petri-nya guys Sengaja-sengaja Oke, ini kita ambil aja Oke, ini kita udah jadi 2 glove ya guys Sebentar lagi jadi Skypiercer Eh Oh, selamat guys Aman-aman-aman Si Arlott-nya masih ada Flicker sih guys Dia demen banget kayaknya Gak dipake-pake Flicker-nya Disayur Oke, sabar dulu Ini untuk level-level segini tuh Jangan rotasi dulu guys Kita fokus jadikan Skypiercer-nya dulu Sama Sama jadikan Eh, jadikan level 4 Oke, sabar dulu guys Kita Kita tunggu wave minion dulu Pokoknya kita fokus level 4 sama Skypiercer-nya dulu guys Kalau ada turtle day-nya Sebelum muncul turtle Aduh Oke, sabar dulu Sabar, 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 sabar Set Ini juga mau war turtle Tapi granger-nya di atas ya guys Jadi ya percuma juga kita ke turtle Oke, nice Sudah jadi Skypiercer Aduh, mati itu dong Tinggrill-nya Kocak-kocak Nah, habis Skypiercer-nya Kita jadikan spot attack speed ya Seperti biasa lah Untuk build-nya Kali ini masih build-build normal ya guys Pada umumnya Gue belum nyoba-coba build baru lagi Oke, arlot Arlot nih kalau level 4 Kayak gini guys Yang ribet lawannya Oke, sabar, sabar Oke Lancer, lancer Aduh Rusuh banget nih Lancer, lancer So-so-so banget Dia Mati ini Nice, dapat Oke, sabar lagi Ini kita belum ada Ulti kita masih cooldown ya Jangan terlalu gegab Guys, kalau gak ada skill kayak gini Ini guys Selamat arlot Aduh Tuh kan Ini arlot-nya jago Gak ya Gak jago-jago Ngegocek gitu loh Mainin skill 2-nya jago banget Baru tadi dia Oke, sabar lo Aduh Oke, aman-aman Selamat 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 Arlot T Arlot Bursa ya Triple kill Sabar guys Soalnya arlot-nya tuh Sebenarnya gampang Dia udah buka ulti tuh Songong banget loh Sabar lo ya Oke Sabar lo ya Sabar Ini kita ajar aja guys Oke, ini kita ulti Mati ini Mati ini Nacot Nice Itu kan Gampang guys Luan arlot itu Oke, ini turtle Turtle Dapat ini Nice Buset Lo Tank pun di ultinya guys Ngomati grill satu ini Iya Aduh Gak dapet ternyata Oke, ini kita clear aja dulu guys Arlotnya Arlotnya hidup ini Sabar dulu Kita isi darah dulu guys Ya Tuh, arlotnya udah mati dua sama gue Gampang banget loh Arlot ini Tapi ya guys Nanti kayaknya gue bakalan Buat build baru di Bennett ya Karena Gue merasa Skypiercer di awal sekarang itu Agak berat Berat banget malah Mungkin gue bakalan Susun ulang build Bennett Buset ini ngapain coba Sabar guys Gue sudah belajar dari kesalahannya Kalau lawan arlotnya tuh Jangan dimulai dengan Pasif skill satu Tapi kita harus langsung Ulti petri Tapi sebentar dulu ya Kita commit dulu guys Buset arlotnya Ini kita clear aja dulu Oke, sabar dulu Sabar Dia nungguin gue guys Disitu Tapi dia muncul dulu Yang kocak Apain coba Nah ini guys Ini Kalau ada arlotnya Kita bewanin lagi ya Nih Gue kasih tau kalian Cara lawan arlot yang baik Dan benar Pertama Kalian tuh Gak boleh Yang namanya Di apa Kalau lawan arlot tuh Jangan langsung Pasif skill satu Kombonya Tapi Kita langsung aja Ulti petri Karena arlot itu Gak punya skill Nah itu kan Nah Tuh Kayak gitu Oke Mati nih Hacrot Nice Tuh Kayak gitu guys Kita langsung aja guys Apa Mulainya dari Ulti petri Langsung kita Ulti petri aja Jangan Kalian itu Jangan mulai Dari Pasif Skill satu Jangan guys Tapi langsung aja Ulti petri Karena Arlot itu Gak punya skill Des Ya ada Ada sih Cuman kan Skill dash Nya kan Harus punya Stacknya Harus ada Stack Ngerti gak Maksud gue Guys Sabar Sabar Nah ini kita Udah kill 4 Itu gak Dispuk banget Gue nya aja GG Kenapa ini Kenapa ini Biasa Biasa Bawang Publik Halo lah ya Bonamat lah ya Biasa lah guys Main solo Memang Isinya Beginian Semua Arlot Arlot Sabar Sabar Dari Tadi skill Satu Gue Ke gocek Mulu Guys Ini Arlot Sabar 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 Ini kita Dari tadi Kayaknya main Brawl lah ya Di bawah terus Gue dari tadi Tapi gak apa Atas Midnya Menang aja Jadi kita Tidak usah Terlalu Rotasi Sabar Ini kita Langsung Multi Petri Aduh Sabar Sabar Ini bisa Mati lagi Enggak Tapi Emang Lona Arlot Ini bisa Dibilang Susah Banget Guys Bisa Dari Nanti Arlot Nya Trot Nice Bisa Mati Lagi Nya Guys Kita Ulti Aja Set Trot Nice Oke Kita Pulang Dulu Ya Lanselot Lanselot Nice Banget Tigreal Mati Nih Guys Aduh Oke Kita Kejar Bang Ryu Foto Sabar Dulu Guys Ini Gimana Ya Tadi Gue Kena Gocek Nulu Ya Dari Nggak Arlot Nggak Lanselot Ini Kenapa Musuhnya Jago Jago Ngocek Apa Gue Aja Yang Cukup Kali Ya Masa Ryu Yang Di Tik Tok Kayak Kairi Ini Kayaknya Gue Harus Harus Ganti Nama Sih Guys Sudah Harus Mulai Ganti Nama Lagi Gue Guys Oke Lanselot Nya Bisa 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 Nih Toti Acrot Nice Sabar Dulu Guys Itu Toret atasnya Udah Hancur Ini kita Ambil Bawahnya Kalau Bisa Loh Ya Kalau Bisa Ambil Bawahnya Minimal Minimal Hancurin Armor Bawahnya Kuning Kuning Kaya Udah Hancur Armor Kuning Kuning Ya Nah Ini Kalau Udah Kita Belum Ada Ulti Kayak Gini Tuh Gak Boleh Terlalu Barbar Guys Ini Tigreal Ngapain Coba Musuhnya Tim Gue Oleng Semua Oke Bisa Ini Kita Ulti Acrot Dapat Satu Keren Kok Dapat Dua Nice Banget Gila Jago Banget Gak Si Gua Guys Tuh Guys Bercanda Oke Ini Kita Clear Dulu Bawahnya Ini Tim Gue Tadi Aneh Banget Itu Si Tigreal Masuk Sampai Best Di Dalam Situ Dalam Touret Si Granger Jalan Sendiri Ke Dalam Touret Ya Semoga Sih Bisa Menang Ya Guys Game Kali Ini Gue Cape Banget Ngugentong Tapi Kalah Tapi Kadang Itu Gue Kalo Apa Ntar Loh Vip Mabar Berapa Bang Riu Ini Gak Si Gue Kasih Kalian Tips And Trick Kalo Mau Mabar Sama Gua Nanti Kalo Kalian Mau Mabar Kalian Pantangin Aja Tuh Live Salah Satu VTuber Di Tiktok Namanya Nakano Nana Gua Sering Banget Main Sama Dia Kecoyo Berat Gua Kira Hasil Nanti Kecoyo Dia Sering Banget Main Sama Dia Kalo Malam Dia Live Malam Mulai Dari Jam 8 WIB Jadi Kalo Kalian Mau Main Sama Gua Kalian Pantangin Aja Live Kalo Gua Ikut Main Sama Dia Kalian Beli Lah Vip VTuber Satu Match 5000 Satu Match Biasanya Nggak Sering Ngomong KW Mungkin Nggak Nih Musuhnya Agak Lucu Guys Tapi Ya Sih Gua Tuh Kalo Ngomong KW Gitu Nggak Deng Percaya Guys Mati Ini Oke Kena Gocek Lagi Gua Tapi Nggak Bapak Mati Ini Harusnya Bro Nice Ya Execute Bang Ryu Nggak Guys Gua Udah Tau Bat Ya Main Execute Cape Rasanya Main Execute Itu Main Execute Di Bandit Susah Banget On Point Ya Gimana Execute Di Bandit Udah Nggak Worth It Banget Sekarang Sendiri Gue Bang Ya Si Arlet Lumayan Jagal Berapa Daitu 66 Kis Sendiri Mati Sendiri Ente Lah Bang Kayak Gitu Kalo Main Solo Itu Berat Balet Rasanya Wajar Wajar Balumin Aja Oke Kita Langsungin Aja Guys Gue Capek Kalo Kena Combat 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 Nice Ya Akhir-kir Kayak Gitulah Ya Game Kali Ini Victory Pokoknya Kayak Gitulah Victory Ini Gue Udah Glory Loh Ya Guys Gue Udah Glory Gue Dari Kemarin Lagi Hard Push Ini Gue Mau Coba Naikin Ke Global Lagi Guys Ya Doain Aja Sih Gue Bisa Ke Global Lagi Karena Satu-satunya Masalah Gue Cuman Waktu Aja Guys Kalo Push Global Gue Bisa Masalah Masalahnya Masalahnya Di Waktu Karena Kalo Mau Masuk Global Itu Kan Butuh Bermatch Kejar Kejaran MMR Yaudah Kita Sampai Sini Aje Videonya Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Ke Teman-teman Kalian Kita Akan Bertemu Lagi Di Next Conten See Next Time Bye Bye